Pada hari itu juga, dua orang dari pengikut Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap atas segala sesuatu yang telah terjadi. Pada saat mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus datang menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Tetapi, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Lalu, Yesus berkata kepada mereka, Apa yang sedang kamu percakapkan dalam perjalanan kamu ini? Mereka berhenti dengan muka yang sedih. Lalu, seorang dari mereka yang bernama Penyapas bertanya kepada Yesus, Adakah orang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang terjadi akhir-akhir ini? Apa yang terjadi? Tanya Yesus. Apa yang terjadi kepada Yesus, orang Nazaret itu? Dia seorang Nabi. Di sisi Allah dan pada pandangan semua orang, Dia berkuasa karena perkataannya maupun perbuatannya. Para imam dan para penguasa bangsa menyerahkan Dia supaya dihukumati. Lalu mereka menyalipkan Dia. Padahal, kami berharap bahwa Dialah yang membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, hari ini hari ketiga sejak kejadian itu. Beberapa orang dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka pergi ke kubur dan tidak mendapati jenazah Yesus. Mereka kembali dan berkata, bahwa malaikat-malaikat memberitahukan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pergi ke kubur dan mendapati keadaan seperti apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Dan tidak mendapati jenazah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Hei kamu orang bodoh. Alangkah lambatnya kamu mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi-Nabi. Bukankah seorang Mesias yang ditusalah harus mengalami penderitaan untuk mencapai kemuliaannya? Kemudian Yesus menjelaskan tentang dirinya di seluruh Alkitab kepada mereka. Mulai dari kitab-kitab Musa sampai tulisan para Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tujui. Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya. Katanya, tinggallah dengan kami. Hari hampir malam, lagipun sudah mulai gelap. Oleh itu, Yesus masuk ke rumah mereka dan bermalam bersama dengan mereka. Yesus makan bersama dengan mereka. Kemudian, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Membagi roti itu dan memberikannya kepada mereka. Dengan itu, terbukalah mata mereka. Tetapi, entah bagaimana Yesus tiba-tiba menyap dari pandangan mereka. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berasa seperti meluap ketika dia berbicara kepada kita di tengah jalan, Dan menerangkan isi Alkitab kepada kita. Maka pergilah mereka, lalu balik ke Yerusalem. Di situ, mereka mendapati segelas murid itu yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yang lain. Lalu mereka berkata, Memang benar, Tuhan sudah bangkit. Dia sudah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang telah terjadi di jalan, Dan bagaimana mereka mengenali ketika dia memecah-mecahkan roti itu.